Halo semuanya bersama lagi bersama saya petani jadul di video kali ini saya akan melakukan atau mengolah tanah menggunakan kultifator kuip cekar baja bersama anak saya yang sedang bermain di lahan sawah untuk harga jual dari petani seperti padi seperti jagung itu sekarang lagi murah ya semoga petani Indonesia ini tetap sabar menghadapi pemerintah yang sekarang karena cuma obat-obatan cukup mahal, benih cukup mahal dan pupuk mahal dan juga langka bisa dibayangkan harga benih sekarang benih jagung aja dulu Rp65.000 sekarang Rp105.000 terus pupuk itu kalau non subsidi bisa Rp600.000 Rp700.000 per saknya itu atau per karung 50 kilo itu sungguh mengerikan negara kita ini negara yang katanya negara apa ya loh jinawi loh jinawi apanya kita sebagai petani sangat sengsara sekali bagaimana tanggapan kawan-kawan sebagai petani Indonesia ini apakah cukup membanggakan atau cukup menyengsarakan ya semoga kita tetap diberikan reseki yang banyak dan barokah serta diberi kesehatan agar kita selalu bisa beraktifitas terus walaupun kita agak rugi kalau menurut saya lebih baik gini loh menanam waktu murah itu lebih baik daripada kita menanam waktu mahal karena biasanya petani kita ini menanamnya kalau sedang apa mahal-mahalnya itu menanam dan pada waktu murah itu tidak menanam jadi harga jualnya itu atau panennya itu melimpah ruah di pasaran makanya harga dari petani itu sangat-sangat murah sekali dan kita sangat-sangat rugi sebagai petani untuk harga panen yang mahal ya kita menanam apa ya ini yang agak mahal kemungkinan cengkeh cuma sekarang cengkeh itu pada mati atau kena penyakitnya itu enggak tahu penyakit apa atau virus apa kurang tahu saya yang jelas sekarang ini cengkeh agak langka di daerah kami oh ya teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya dan jangan lupa untuk apa ya kritik atau saran agar channel ini selalu berkembang lebih baik lagi untuk kedepannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayo kita sekarang banyak-banyak diskusi sebagai petani semoga teman-teman mau berdiskusi dengan saya agar apa ya kedepannya kita tidak selalu rugi dalam hal tanam menanam komoditas pertanian seperti apa-apa orang seperti kunyit seperti jahe dan lain sebagainya selamat menikmati oh sekarang kita untuk berbicara tentang kultifator kutjaker baja ini kutjaker baja ini apa ya cukup lincah di lahan kering maupun agak basah kalau agak basah memang saya tidak menyarankan kalau lahan kering oke-oke saja untuk ketahanan apa ya ketahanan mesin funpel dan sebagainya cukup lumayan bagus tapi kalau ketahanan bednya atau yang buat cakar bajanya itu kurang sangat menurut saya kurang apa ya kurang tahan agak lama lah kalau bisa bajanya atau apanya itu yang tahan beberapa musim gitu loh semoga pabrik kuik ini apa ya memberi membuat bednya itu yang lebih tahan lagi agar kami ini apa sebagai petani enggak sering-sering beli blade-nya itu kalau bisa ya beberapa musim jangan ini saya beberapa pakai beberapa kali ya agak sampai 30 kali kayaknya sudah mulai terkikis atau hampir habis ya aduh parah ini sebenarnya ketika menurut saya menurut saya jangan tidak menurut saya sejatuh tidak kita menurut saya terkikis itu kita kita Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton